Emi Bin Safi'i, terdakwa kasus korupsi dana asuransi usaha rotani pada tahun 2019, dituntut 6 tahun penjaro dan rendo 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Batanghari. Tuntutan dibacokan Jaksa Prado Sidang yang digelar di Pergadilan Negeri Jambi Jumat pagi. Jaksa Penuntun Umum menilai Emi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1 HUB A, B Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Dak cumatu, Emi juga dituntut membayar duit pengganti senilai 765 juta rupiah. Apabila tidak dibayar sesudah sebulan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap, maka harta benda Emi nak disitu dan dilelang untuk menutupi keugian negara. Kalau Emi tak punya harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan kewangan penjara selama 2 tahun 9 bulan. Jagsepuntun Umum memiliki beberapa pertimbangan yang meringankan terdakwa Emi bersikap sofan selama proses persidangan dan sangat menyesali perbuatan Emi. Yang memeratkan terdakwa Emi dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pindana korupsi. Atas Tuntutane, terdakwa Emi di persidangan nak mengajukan pembelaan pada sidang selanjut E yang akan digelar pada Kamis 6 Mei 2021 di Pengadilan Tipikor Jambi. Soleh Hansauf, Jambi TV Terima kasih telah menonton!